Para pedagang di pasar tradisional Lembang Kabupaten Bandung Barat menolak adanya Rencana penerapan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk ke pasar rakyat tersebut Selain kondisi pasar yang belum normal di tengah pandemi, tidak semua pedagang atau pembeli menggunakan smartphone Sehingga dapat mengurangi jumlah pengunjung Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana akan menerapkan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk ke sejumlah pasar tradisional Namun hal tersebut bertentangan dengan para pedagang Seperti halnya di pasar tradisional Lembang, mayoritas pedagang menolak adanya penerapan aplikasi peduli lindungi Selain belum pulihnya kondisi pasar di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat Faktor smartphone yang dimiliki pedagang maupun pembeli harus canggih Sehingga para pedagang mengkhawatirkan sepinya pembeli karena adanya aplikasi tersebut Pertama karena situasi di pasar ini, luang lingkupnya sih, jalannya banyak pak Nah nanti kalau mungkin dari pertugas bapak-bapak bisa jadi banyak Petugasnya terus kadang-kadang dengan adanya itu pembeli jadi ketakutan pak Nah kasihan kan orang yang mau mungkin cari napkah, orang yang cari untuk perut jadi susah gitu Sementara itu pengelola pasar Lembang mengaku akan mengikuti aturan pemerintah Jika aplikasi peduli lindungi akan diterapkan di pasar Lembang Namun pengelola pasar akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi Tentang aplikasi peduli lindungi kepada para pedagang Kami sih sebetulnya mungkin kami ingin memberikan saran saja kepada dinas terkait Bahwa penerapan aplikasi peduli lindungi ini jangan langsung diterapkan 100% Ya karena disitu harus ada sosialisasi, edukasi terlebih dahulu ke masyarakat Karena notabene ini pasar tradisional yang mungkin para pedagang gak semua mengerti Tentang teknologi, tentang HP Android, tentang aplikasi peduli lindungi Sementara itu dari 2.348 pedagang di pasar Lembang Sudah 85% pedagang telah menjalani vaksinasi COVID-19 Algi Muhammad Gifari, Bandung TV